Intro Geratan Modera TV, salah seorang jurnalis televisi nasional yang hendak melakukan peliputan kebakaran di pabrik briket arang di kecamatan Bluto, sumenap mendapat perlakuan tidak mengenakkan. Pasalnya Nur Halis, jurnalis Kompas TV tersebut, kameranya dirampas oleh Direktur Utama PT Panda Koko Karpol, Al-Fazbek Isbaev, saat Nur Halis sedang mengambil gambar di lokasi kebakaran tersebut. Menurut Nur Halis, sebelum mengambil gambar dirinya telah meminta izin kepada anggota polisi yang sedang melakukan pengamanan di lokasi kebakaran. Namun saat hendak mengambil gambar peliputan, Nur Halis didatangi oleh pemilik pabrik tersebut dan langsung merampas kamera miliknya. Meski ia telah menjelaskan bahwa dirinya sebagai jurnalis, namun pemilik pabrik tersebut mengabaikan penjelasannya dan tetap merampas kamera Nur Halis. Saya sudah menggunakan IDK, kemudian sebelum melakukan peliputan sudah izin ke pihak anggota polisi yang ada di situ dan kita diperkenangkan untuk melakukan peliputan. Tetapi setelah selang beberapa menit saat pengambilan gambar, ada salah satu orang yang tiba-tiba mengambil kamera. Nah, menurut informasi yang saya terima, dia adalah direktur utama dari perusahaan itu. Dengan kejadian yang dialaminya, Nur Halis akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan perampasan kamera ini ke pihak kepolisian. Karena menghalangi dan menghambat tugas jurnalistik, jelas tidak bisa dimanarkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU nomor 49 tahun 1999 tentang pers. Dari Sumeneb, Faris EP, Madura TV, melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.